Kekuatan jiwa adalah yang paling efektif dalam merasakan jiwa. Tidak peduli seberapa dalam gua darah tersembunyi, selama masih ada jiwa di dalamnya, Feng Wuchen akan bisa merasakannya. Kekuatan jiwa yang sombong dan kuat langsung menyebar ke seluruh ruang iblis. Kamu harus menemukannya untukku. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Dia menutup matanya dan merasakan dengan cermat. Kemanapun kekuatan jiwa yang menakutkan lewat, Feng Wuchen dapat merasakan semua auranya. Kekuatan jiwa. Seorang master prasasti kelas 8 segera merasakan kekuatan jiwa yang melonjak dan menakutkan. Dia terkejut pada awalnya dan kemudian berteriak, Tidak bagus. Manusia telah menyusup ke ruang iblis kita. Inilah kekuatan jiwa Feng Wuchen. Alkemis kelas 9. Seorang alkemis kelas 9. Banyak anggota ras iblis dengan profesi khusus merasakan kekuatan jiwa yang sombong dan menakutkan. Mereka semua ketakutan. Ras iblis tidak pernah memiliki alkemis kelas 9. Apa? Feng Wuchen. Ekspresi blut demon dan ketiga jiwa berubah drastis. Feng Wuchen ada di ruang iblis kita. Motian Xiao bertanya dengan kaget. Dia menatap guru prasasti kelas 8 dan berteriak. Mokun. Tangkap Feng Wuchen. Kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri dari ruang iblis. Iblis darah. Siapkan batas iblis surgawi. Motian Xiao segera berteriak. Batas iblis surgawi. Setan darah tidak ragu-ragu. Dia mengaktifkan kekuatan demon race dengan sekuat tenaga. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan berteriak. Batas hitam besar meluas dengan cepat dan menutupi seluruh ruang iblis dalam beberapa kedipan mata. Ruang iblis disegel oleh batas iblis surgawi. Batas iblis surgawi tidak bisa menjebak Feng Wuchen sama sekali. Setan darah berpikir dalam hati. Dia sangat jelas tentang hal ini. Ikuti aku. Tangkap Feng Wuchen hidup-hidup. Mokun berteriak keras. Dia telah mengunci posisi Feng Wuchen dan menghalangi jalannya. Kemudian, dia memimpin selusin penggarap tingkat transformasi ilahi dan melesat dengan kecepatan kilat. Mengaum. Kera iblis bermata tiga mengeluarkan raungan marah dan mengirimkan pukulan ke udara. Tinju energi yang sangat menakutkan dan sangat besar ditembakkan. Tinju setan surgawi. Blut dimen tiba-tiba melintas dan berteriak dengan marah. Dia melayangkan pukulan keras. Ledakan. Berdengung. Kedua tinju energi yang menakutkan itu bertabrakan dengan keras dan meledak. Energi destruktif tersapu, tanpa ampun menghancurkan ruang ras iblis. Huff. Binatang terkutuk. Berhenti berpura-pura. Katakan dengan cepat. Mengapa Anda dan Feng Wuchen datang ke perlombaan iblis? Kata iblis darah dengan marah sambil menatap kera iblis bermata tiga. Huff. Saya tidak melakukan apapun. Saya hanya ingin bersenang-senang. Kera iblis bermata tiga mencibir dengan arogan. Penampilan sebelumnya yang kehilangan akal karena kemarahan telah sepenuhnya menghilang. Berhenti bicara omong kosong dengannya. Feng Wuchen akan dicegat oleh Mo Kun dan yang lainnya. Jangan khawatir. Serang. Mo Tianying berteriak dengan marah dan bergegas tanpa ragu-ragu. Mo Kun. Lakukan apa saja untuk menangkap Feng Wuchen hidup-hidup dan gunakan kekuatan kunonya untuk membuka segel raja iblis. Blood Demon meraung dengan marah dan segera menyerang lagi tanpa ragu-ragu. Anak nakal. Aku tidak bisa membantumu lagi. Lakukan sesuai keinginan Anda. Kera iblis bermata tiga mengirimkan pesan. Pada saat ini, Feng Wuchen merasakan dengan cermat. Meskipun dia merasakan Mo Kun dan para ahli lainnya mendekat dengan cepat, Feng Wuchen tetap acuh-ta'acuh. Ayo cepat. Ayo cepat. Feng Wuchen diam-diam merasa cemas. Waktu hampir habis. Feng Wuchen menggunakan kekuatan jiwanya untuk dengan cepat menjelajahi ruang ras iblis, tidak melepaskan sudut manapun. Kenapa aku tidak bisa menemukannya? Cepat keluar, Feng Wuchen menjadi semakin cemas saat dia melihat Mo Kun dan yang lainnya mendekat. Kekuatan jiwanya yang menakutkan hampir mencari seluruh ruang ras iblis, tapi dia masih tidak dapat menemukan gua darah. Ketika Feng Wuchen mencari di seluruh ruang ras iblis, ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya tiba-tiba terbuka, dan dia berkata dengan tidak percaya, tidak ada di sini. Bagaimana ini mungkin? Itu benar. Dia tidak dapat menemukan gua darah di sudut manapun dari ruang ras iblis. Kamu tidak dapat menemukan gua darah. Itu tidak mungkin, bukan. Suara kaget harimau pemakan surga terdengar. Feng Wuchen, cepat pergi. Macan tutul gila mengingatkannya. Runet tingkat bumi, jaring yang tak terhindarkan. Mo Kun tiba-tiba berteriak keras sambil mengeluarkan lebih dari sepuluh pola jimat. Pola jimat itu langsung berubah menjadi jaringan listrik menakutkan yang menutup semua rute pelarian Feng Wuchen. Desir, desir, desir. Feng Wuchen, Anda tidak dapat melarikan diri. Mo Kun berteriak dengan marah. Mendengar ini, Feng Wuchen menatap Mo Kun dengan dingin dan berkata, Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Desir. Sambil berpikir, dia menggunakan transmisi instan. Anehnya, sosok Feng Wuchen menghilang tanpa jejak. Tidak baik, ini transmisi instan. Ekspresi Mo Kun berubah drastis. Kera iblis bermata tiga, cepat pergi. Feng Wuchen berteriak, dan sosoknya tiba-tiba bersinar. Dia melambaikan tangannya pada kera iblis bermata tiga dan langsung menyimpannya ke dalam pagoda sembilan kosmos. Kamu ingin pergi, ini tidak semudah itu. Teriak Mo Kun dengan marah dan segera mengejarnya. Jika kamu ingin pergi, kamu harus meninggalkan kekuatan primordial. Mo Tianying juga mengejarnya tanpa ragu-ragu. Kamu sudah menyerahkan dirimu ke depan pintu kami, dan kamu masih ingin pergi. Blood Demon memelototi Feng Wuchen dengan ganas dan segera menggunakan teknik gerakannya untuk melarikan diri. Blood Demon dan tiga lainnya sangat cepat, dan mereka memblokir Feng Wuchen dalam sekejap mata. Anak nakal, serahkan hidupmu. Mo Tianying mengertakan gigi dan berteriak dengan marah. Dia menekup tangannya menjadi cakar dan menyerang Feng Wuchen tanpa ampun. Cincin Tahun Purba Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan waktu dan berteriak sambil mengeluarkan artefak ilahi primordial. Cincin Tahun Purba Ekspresi Blood Demon dan yang lainnya berubah drastis. Huff Kamu terlalu cepat, Feng Wuchen mencibir dengan nada mengejek. Kekuatan waktu menyapu dengan liar, dan kemanapun ia melewatinya, waktu melambat seratus kali lipat. Tidak baik, sudah terlambat untuk menghindar. Mo Yun menjadi pucat karena ketakutan. Kekuatan waktu langsung menyapu Blood Demon dan tiga lainnya, dan gerakan mereka melambat seratus kali dalam sekejap. Tubuh mereka membeku di tempat. Dalam radius beberapa ribu kaki, segala sesuatu yang bisa bergerak telah berhenti. Feng Wuchen Cepat pergi. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak akan bisa menjebak mereka lama-lama. Matt Leopard dengan cepat mengirimkan pesan. Huff Mereka beruntung. Feng Wuchen berkata dengan sengit. Dia awalnya ingin mengambil kesempatan untuk membunuh satu atau dua dari mereka. Namun, untuk lolos tanpa cedera, Feng Wuchen tidak punya pilihan selain menyerah. Perjalanan Spasial Mengaktifkan segel naga emas, Feng Wuchen berteriak dan segera menghilang ke dalam zona spasial. Berdengung. Berdengung. Yang paling. Saat Feng Wuchen pergi, Blood Demon dan yang lainnya meraung dan menggunakan kekuatan mengerikan mereka untuk menembus segel waktu. Sayangnya, mereka masih terlambat satu langkah. Sosok Feng Wuchen telah menghilang tanpa jejak. Tidak masuk akal, kemarahan Blood Demon melonjak ke langit. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Bocah itu benar-benar lolos. Motianying dipenuhi amarah, dan wajah lamanya berkedut hebat. Dengan begitu banyak ahli, mereka bahkan tidak bisa menghentikan seorang junior muda. Sungguh memalukan. Mengapa Feng Wuchen datang ke perlombaan iblis? Mungkinkah dia berada di sini untuk gua darah? Darah setan menebak. 1012 Pelindung iblis, tiga jiwa klan iblis, dan banyak ahli alam transformasi ilahi yang bekerja sama tidak dapat menghentikan Feng Wuchen. Itu sungguh menggelikan. Klan iblis memiliki banyak bakat. Mustahil bagi orang luar untuk menemukan titik akupuntur darah, kata Blood Devil Muram dengan ekspresi jelek. Feng Wuchen, anak nakal itu, telah melangkah ke tingkat kelima dari alam transformasi ilahi. Dengan kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan, saya khawatir anak nakal ini akan menjadi masalah besar bagi klan iblis. Mo Yun berkata dengan suara yang dalam. Pertumbuhan pesat Feng Wuchen melampaui imajinasi mereka. Kekuatan Feng Wuchen mungkin cukup untuk melawan ahli alam transformasi ilahi tingkat delapan, atau bahkan tingkat ke sembilan. Penatua Mo Feng mengerutkan kening saat ketakutan muncul di mata lamanya. Seorang alkemis kelas sembilan, bakat seperti itu benar-benar menakutkan. Kata Mo Kun, saat dia menyerang Feng Wuchen barusan, dia sangat khawatir dia akan dibunuh oleh kekuatan jiwa Feng Wuchen yang menakutkan. Dengan kekuatan jiwa Feng Wuchen sebagai alkemis kelas sembilan, dia bisa dengan mudah membunuh Mo Kun. Di langit domain Wu Ji, ruang tiba-tiba berputar, dan Feng Wuchen segera terbang keluar dari ruang memutar tersebut. Fiuh, hampir saja, mereka tidak mengejarku, kan? Setelah melarikan diri, Feng Wuchen menghela nafas lega. Untungnya, dia lolos tepat waktu, kalau tidak dia akan berada dalam bahaya. Jika Feng Wuchen selangkah lebih lambat, Blood Devil dan yang lainnya bisa menjegatnya. Pada saat itu, dia mungkin harus bergantung pada Matt Leopard untuk mendapatkan kesempatan melarikan diri. Jangan khawatir, klan iblis tidak mengejar kita, kata harimau pemakan surga melalui telepati. Feng Wuchen menggunakan perjalanan spasial. Siapa yang tahu kemana dia pergi? Bahkan jika klan iblis ingin mengejarnya, mereka tidak tahu kemana harus pergi. Feng Wuchen, apa yang terjadi tadi? Tidak bisakah kekuatan jiwamu merasakan titik aku puntur darah? Setelah berhasil kabur, Matt Leopard bertanya melalui telepati. Dia tidak percaya Feng Wuchen tidak bisa merasakan lokasi titik aku puntur darah dengan kekuatan jiwanya. Mendengar ini, Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa merasakannya. Saya telah mencari dengan cermat di setiap sudut ras iblis. Tidak ada aura jiwa sama sekali, apalagi lokasi gua darah. Maksudmu gua darah tidak ada di wilayah iblis? Harimau itu bertanya. Aku tidak yakin, tapi aku tidak bisa merasakannya bahkan dengan kekuatan jiwaku. Jika gua darah tidak ada, di mana lagi iblis-iblis itu berada? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dengan bingung. Aku sudah menyianyiakan waktu setengah bulan, kata kera iblis bermata tiga. Dalam ingatan Dewa Naga Jahat, Feng Wuchen tidak dapat menemukan informasi apapun tentang gua darah. Dengan kata lain, meskipun Dewa Naga Jahat pernah keras iblis dan mengetahui keberadaan gua darah, dia tidak mengetahui lokasinya. Di mana gua darah? Feng Wuchen bingung. Setan telah menyembunyikan gua darah terlalu dalam. Menghindari deteksi adalah satu hal, tetapi sekarang, dia bahkan tidak bisa mendeteksinya dengan kekuatan jiwanya. Awalnya, dia ingin mencari lokasi gua darah terlebih dahulu dan menunggu beberapa saat sebelum pergi ke Diman Rache. Namun sekarang, dia tidak dapat menemukan lokasi gua darah. Hal ini membuat Feng Wuchen sangat tertekan. Jika saya mengetahuinya, saya akan menangkap seseorang dan menginterogasi mereka. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tanpa petunjuk apapun, Feng Wuchen hanya bisa kembali ke kuil Dewa Naga. Dia tidak dapat menemukan gua darah dan malah membuat khawatir ras iblis. Tidak mudah untuk pergi ke Diman Rache sekarang. Saudara Feng, mengapa kamu kembali begitu cepat? Apakah Anda menemukan gua darah? Di kuil Dewa Naga, melihat Feng Wuchen kembali, semua orang tercengang. Ling Xiao Xiao buru-buru bertanya. Feng Wuchen menghela nafas dan tersenyum pahit, saya tidak dapat menemukan lokasi gua darah dan malah membuat khawatir ras iblis. Tapi ini aneh. Saya menggunakan kekuatan jiwa saya untuk mencari seluruh ruang ras iblis, tetapi saya tidak dapat menemukan gua darah. Mencoba mencuri seekor ayam hanya berakhir dengan kehilangan nasi yang digunakan untuk memancingnya. Bahkan kekuatan jiwamu tidak dapat menemukannya. Tian Xian Zi sedikit mengernyit. Feng Wuchen perlahan duduk dan menyesap tehnya. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, gua darah tersembunyi terlalu dalam. Saya tidak tahu di mana ras iblis bersembunyi. Mungkin itu disembunyikan oleh suatu teknik rahasia yang kuat. Xia Yun Xuan mengerutkan kening dan menebak, jika Hallmaster Dendy tidak dapat menemukannya dengan kekuatan jiwanya, maka itu berarti gua darah tidak berada di ruang ras iblis. Jika tidak, tidak ada penjelasan lain. Jika gua darah tidak berada di ruang ras iblis, lalu dimanakah lokasinya? Lin Anda bertanya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya lagi dan berkata tanpa daya, aku bahkan tidak dapat menemukannya dengan kekuatan jiwaku. Ayo menyerah saja. Daripada membuang-buang waktu, lebih baik berkultivasi. Suasana hati Feng Wuchen sangat buruk setelah tidak menemukan apapun dalam perjalanan ke ruang ras iblis ini. Rasa frustrasi membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Melihat Ling Xiao Xiao, Feng Wuchen melanjutkan, Xiao Xiao, kirim pesan kembali. Katakan bahwa gua darah tidak ada di ruang ras iblis. Beritahu kakekmu detailnya. Oke, Ling Xiao mengangguk. Semuanya, kembalilah dan berkultivasi. Cobalah untuk meningkatkan sebanyak yang Anda bisa. Feng Wuchen telah mencoba yang terbaik, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak dapat menemukan gua darah. Setelah menghabiskan setengah bulan, Feng Wuchen segera memasuki pagoda sembilan kosmos tingkat kelima untuk berkultivasi. Feng Wuchen sekarang berada di tingkat kelima dari alam transformasi ilahi. Kekuatan yang dia butuhkan untuk menerobos sangatlah besar. Jika dia tidak memiliki harta yang kuat, bahkan jika Feng Wuchen memiliki bakat jiwa bela diri tingkat ilahi, akan sulit baginya untuk menerobos dalam waktu singkat. Sekarang, satu-satunya harta yang dapat memberi Feng Wuchen budidaya adalah bodi giyok darah dan kristal bayangan tinta. Harta lainnya tidak banyak membantu Feng Wuchen. Liu Qingyang dan Miao Qingqing sedang berkultivasi di tingkat ketujuh. Feng Wuchen hanya bisa mencapai tingkat kelima. Bagaimanapun, ada sejumlah besar kekuatan kuno murni di sini. Transformasi yang abadi tidak ada habisnya, darah Daluo Divine Immortal menodai jubahnya. Jalur eksekusi abadi, kematian pembantaian abadi, pedang abadi memancarkan cahaya merah kemana-mana. Feng Wuchen melafalkan dua rumus pedang ini. Sejak dia memperoleh dua formula pedang ini, Feng Wuchen belum memahaminya. Formula pedang yang begitu mendalam pasti luar biasa. Aku ingin tahu siapa yang menciptakan formula pedang ini. Feng Wuchen bergumam, tapi dia masih tidak bisa memahaminya. Karena dia tidak dapat memahaminya, Feng Wuchen mengabaikannya begitu saja. Semakin kuat dan mendalam formula pedang, semakin besar kemungkinan seseorang tidak dapat memahaminya bahkan jika mereka ditakdirkan untuk mendapatkannya. Ini membutuhkan sejumlah keberuntungan. Teknik pemisahan roh. Feng Wuchen mendesak esensi sejatinya dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Segera setelah itu, dia berteriak pelan dan dengan cepat memadatkan lebih dari selusin avatar roh primordial. Teknik dewa naga tertinggi diaktifkan, dan Feng Wuchen mulai memasuki kondisi kultivasi. Lebih dari selusin avatar roh primordial membantu Feng Wuchen dengan cepat menyerap kekuatan kuno yang murni. Dengan membalikkan telapak tangannya, bodi giyok darah dan kristal bayangan tinta muncul di telapak tangannya. Feng Wuchen masih memiliki dua pil ember, tetapi Feng Wuchen berencana menggunakannya untuk berkultivasi setelah dia menerobos transisi pertama. Kalau tidak, itu akan sia-sia. Kekuatan kuno masih dianggap sangat besar. Ditambah dengan kekuatan bodi giyok darah dan kristal bayangan tinta, kecepatan kultivasi saya masih dianggap cepat. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Kecepatan kultivasi Feng Wuchen saat ini jauh lebih cepat daripada yang lain. Setelah Feng Wuchen mengasingkan diri, orang-orang lainnya di kuil dewa naga juga mengasingkan diri untuk berkultivasi. Para penggarap berbagai kekuatan besar di aliansi dewa naga semuanya mengasingkan diri dengan sekuat tenaga. Benua itu damai, tetapi semakin tenang, semakin tidak nyaman. Karena badai di belakang akan lebih dahsyat lagi. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, tiga bulan telah berlalu. Kuil dewa naga yang sepik ini dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. 1013. Kekuatan kuil naga berkembang pesat. Banyak atasan di alam surga tingkat ke-9 telah berhasil menembus alam transformasi ilahi. Banyak atasan di alam surgawi juga telah melangkah ke alam surga hanya dalam waktu tiga bulan. Khususnya, kavaleri api Yuan Tianying dan tentara bendera hitam semuanya telah melangkah ke alam surga. Kekuatan tempur mereka sangat kuat. Ye Tianwei, Yi Tianxing, dan Kaisar Merah telah berhasil melangkah ke alam transformasi ilahi tingkat pertama. Lin Yu, Huo Ming, Kuang Zhan, Leng Muceng, dan yang lainnya semuanya berada di atas alam surga tingkat ke-5. Namun, yang paling mengejutkan adalah Liu Qingyang dan Miau Qingqing. Keduanya telah mengasingkan diri di tingkat ke-7 selama tiga bulan, yang berarti hampir satu setengah tahun berada di dunia luar. Kultivasi mereka telah melonjak beberapa tingkat, dan mereka telah melangkah ke alam transformasi ilahi tingkat pertama. Budidaya keduanya melonjak dengan gila-gilaan. Seluruh aliansi Dewa Naga terkejut dan iri pada semua orang. Yang lebih penting lagi adalah Yan Long akhirnya berhasil menembus alam transformasi kedua. Yan Hun dan Yan Huo juga hampir menerobos ke alam transformasi kedua, tetapi mereka hanya setengah langkah menuju alam transformasi kedua. Kekuatan sepuluh Dewa Perang juga meningkat pesat. Long Ken telah menembus alam transformasi ilahi tingkat ke-9, dan Long Tianyang serta yang lainnya juga telah maju. Ling Xiao Xiao sekarang berada di alam transformasi ilahi tingkat ke-4. Efek dari Pil Amber sangat mengerikan. Ling Xiao Xiao berada di alam transformasi ilahi, dan dia telah menembus dua level dalam tiga bulan. Jelas sekali betapa menakutkannya Pil Amber bagi seorang pejuang alam transformasi ilahi untuk menembus dua level dalam tiga bulan. Adapun Feng Wu Chen, dia telah berhasil menembus alam transformasi ilahi tingkat ke-6 dan akhirnya memiliki pemahaman yang samar-samar tentang dua frasa ilmu pedang. Sayangnya, bahkan setelah menerobos ke alam transformasi ilahi tingkat ke-6, Feng Wu Chen masih tidak merasakan kekuatan sedikitpun dari klan dewa. Feng Wu Chen bahkan bertanya-tanya apakah dia adalah keturunan klan dewa. Secara umum, kekuatan aliansi dewa naga telah meningkat beberapa kali lipat. Mereka dengan kuat berada di posisi penguasa benua. Keluarga Zhang, Pavilion Artefak Peri, Klan Beiksuan, Sekte Sen Wu, Sekte Nebula, Akademi Jiwa Suci, dan kekuatan besar lainnya juga telah maju pesat dengan bantuan banyak ramuan kuat dan harta surga dan bumi. Aliansi dewa naga saat ini bisa dikatakan telah mengumpulkan kekuatan dari tiga wilayah besar. Itu benar-benar sebuah raksasa. Di aula utama kuil dewa naga, semua eselon atas berkumpul dengan senyum bahagia di wajah mereka karena peningkatan besar dalam budidaya mereka. Pemimpin, kapan pertarungan akan dimulai? Dewa kekacauan bertanya. Liu Qingyang juga bertanya, Benar, Saudara Feng, bukankah Anda mengatakan untuk mengajukannya? Macan tutul liar belum keluar dari pengasingan, dan belum ada kabar dari ras naga. Mungkin Long Tianzan juga belum keluar dari pengasingan. Seharusnya tidak secepat itu, kata Feng Wuchen dengan tenang. Berdengung. Begitu suara Feng Wuchen turun, istana dewa naga yang tenang tiba-tiba bergetar hebat, mengejutkan semua orang. Mereka yang bereaksi lebih lambat langsung jatuh ke tanah. Apa? Apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Kekuatan mengerikan ini datang dari menara semesta. Semua orang di kuil dewa naga yang besar dikejutkan oleh kekuatan yang tiba-tiba dan menakutkan ini, dan hati mereka hampir terbang keluar dari dada mereka. Aura macan tutul liar, macan tutul liar akan menerobos. Di aula utama, Feng Wuchen sangat gembira dan menjadi orang pertama yang keluar. Menembus transformasi ketiga, Tian Xian Zidan yang lainnya terkejut dan juga keluar dari aula utama. Di alun-alun kuil dewa naga, kerumunan orang semua memandangi menara emas di atas istana. Energi mengerikan menyebar dari pagoda sembilan kosmos. Sungguh kekuatan yang menakutkan dan mengasihkan. Liu Qingyang berkata dengan suara gemetar, tubuhnya gemetar tak terkendali. Kekuatan yang menakutkan berada di luar imajinasi kita. Ye Tian Wei berkata dengan ngeri, wajahnya sepucat kertas. Aura telah menembus alam transformasi kedua dan mulai meningkat. Sangat cepat. Seru Ling Xiao. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan semua orang merasa takut. Desir. Segera, dua sosok besar terbang keluar dari menara. Mereka adalah kerapenyihir bermata tiga dan harimau pemakan surga. Macan tutul liar akan menerobos ke transformasi ketiga. Teriak harimau pemakan surga. Bajingan ini memilih untuk menerobos saat ini. Tidak bisakah dia menunggu ku menerobos transformasi kedua sebelum menerobos. Tegur kerapenyihir bermata tiga. Harimau pemakan surga dan kerapenyihir bermata tiga jelas-jelas dipaksa keluar oleh kekuatan yang menakutkan ini. Pagoda sembilan kosmos bersinar dengan cahaya keemasan dan bergetar hebat, terasa seperti akan terkoyak oleh kekuatan yang menakutkan. Semua orang di Kuil Dewa Naga sangat khawatir. Kakak Feng, macan tutul liar memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, dapatkah gunung suci menahannya? Miau King bertanya dengan cemas. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, jangan khawatir, macan tutul liar tahu apa yang harus dilakukan. Tahu apa yang harus ku lakukan. Dia menerobos tanpa berkata apa-apa dan hampir membuatku mendapat serangan balik. Tegur kerapenyihir bermata tiga, sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Aku ingin tahu apakah dia berhasil menerobos. Jika gagal, konsekuensinya akan merepotkan. Kata harimau pemakan surga dengan cemas sambil menatap menara semesta tanpa berkedip. Dengeng dengungan. Kekuatan yang menyebar menjadi semakin menakutkan, menyebabkan seluruh benua berguncang hebat. Para eselon atas dari berbagai vaksi besar bergegas ke kuil dewa naga untuk menyelidikinya. Mengetahui bahwa macan tutul liar akan menerobos transformasi ketiga, Yun Yuzi, Ciyuan, dan yang lainnya terkejut. Di langit di atas kuil dewa naga, sepasang mata aneh muncul. Jelas sekali, mereka juga khawatir dengan kekuatan mengerikan ini. Selain itu, ras naga, ras raksasa, dan ahli dari vaksi besar Transcendent lainnya juga dapat dengan jelas merasakan kekuatan macan tutul liar. Bahkan Finn Rache bisa merasakannya. Aura macan tutul liar, binatang ini menerobos transformasi ketiga. Blood Finn berkata dengan muram. Mo Tianjun berkata dengan muram, binatang ini pasti mengandalkan batu ember untuk mengolahnya. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menembus transformasi ketiga secepat itu. Raja Iblis belum membuka segelnya. Setelah macan tutul liar berhasil menerobos transformasi ketiga, itu akan merepotkan. Wajah Mo Yun dipenuhi kekhawatiran. Kekuatan mengerikan itu menyapu dan menyebar dengan liar. Seluruh benua jatuh ke dalam dunia yang gelap seolah hari kiamat telah tiba. Gemuruh. Dengeng dengungan. Benua itu berguncang hebat dan meledak. Angin kencang bertiup di kehampaan, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Energi yang menakutkan menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Ledakan. Dengeng dengungan. Setiap orang dipenuhi rasa takut. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, cahaya hitam melonjak ke langit dari puncak pagoda sembilan kosmos. Di bawah kerlap-kerlip cahaya naga petir, seseorang dapat melihat pusaran air mengerikan berukuran seratus ribu kaki yang mengembun di langit. Pada saat berikutnya, energi yang sangat menakutkan menyapu pagoda sembilan kosmos dengan kekuatan yang tak terhentikan. Energi yang sangat merusak sebenarnya dengan paksa mengoyak lautan awan gelap yang menutupi kehampaan. Sebuah lubang besar dibuka dengan paksa, dan cahaya putih menyilaukan menyinari pagoda sembilan kosmos. Kekuatan yang luar biasa itu membuat takut para penggarap yang tak terhitung jumlahnya hingga kehabisan akal. Gunung-gunung dan sungai-sungai di benua itu runtuh satu demi satu, dan bumi terkoyak tanpa kendali. Ketiga, Transformasi ketiga, alam transformasi ilahi tingkat ke sembilan. Macan tutul liar menerobos. Feng Wuchen berkata dengan linglung. Dia juga tercengang oleh kekuatan dan aura yang sangat menakutkan ini. Itu benar, energi yang sangat menakutkan ini adalah kekuatan transformasi ketiga. Seribu empat belas. Apakah ini kekuatan dari alam surgawi tahap sembilan puncak transformasi ketiga? Macan tutul liar menerobos. Itu berhasil menembus. Kekuatan transformasi ketiga sungguh menakutkan. Semua orang di aliansi Dewa Naga sangat ketakutan. Wajah mereka pucat, dan tubuh mereka gemetar. Ruang balapan naga. Macan tutul liar menerobos ke alam transformasi ketiga. Seperti yang diharapkan dari binatang purba, itu terlalu menakutkan. Long Kui, pemimpin dari enam tetua Taiji, berkata dengan kaget. Wajah lamanya dipenuhi ketakutan. Ini sebenarnya mencapai transformasi ketiga lebih cepat dari sang patriark. Pelindung Long Jian sangat terkejut. Macan tutul liar benar-benar berhasil. Saya khawatir itu akan gagal untuk menerobos. Apakah ini kekuatan transformasi ketiga? Long Wen Tian, salah satu tetua Taiji, dipenuhi rasa takut. Alam transformasi ketiga, kekuatan yang tak tertandingi itu melampaui mereka terlalu banyak. Ruang balapan raksasa. Tidak salah, kekuatan ini adalah kekuatan transformasi ketiga. Ling Muyun mengerutkan kening dalam-dalam. Mata lamanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Itu hebat. Macan tutul liar menerobos ke alam transformasi ketiga. Peluang kita untuk menang lebih besar. Sementara Ling Xuan terkejut, dia juga sangat bersemangat. Kekuatan kacau macan tutul liar semakin menakutkan. Aku khawatir meskipun Raja Iblis membuka segelnya, dia tidak akan bisa menandinginya. Ling Xiao Yun kehilangan ketenangannya dan tercengang. Di saat yang sama, keluarga Baily dan Ras Demon Phoenix juga terkejut. Namun, terobosan macan tutul liar ke alam transformasi ketiga memicu sedikit harapan di hati mereka. Hal itu membuat mereka merasa nyaman. Ruang Ras Iblis. Kekuatan mengerikan dari macan tutul liar yang menerobos transformasi ketiga telah menyebar ke setiap sudut ruang Ras Iblis. Ratusan ribu anggota Ras Iblis berada dalam ketakutan yang mendalam. Jika Raja Iblis tidak bisa membuka segelnya, maka apa yang menunggu mereka adalah pembantaian besar-besaran dari macan tutul liar. Saya tidak menyangka binatang ini berhasil menerobos ke alam transformasi ketiga. Di aula utama, Bloodseeker berkata dengan muram. Ia berharap macan tutul liar gagal menerobos, namun berhasil. Huff. Lalu bagaimana jika berhasil menembus transformasi ketiga? Begitu Raja Iblis keluar dari pengasingan, binatang ini tidak akan menjadi ancaman sama sekali. Mo Tianying berkata dengan nada meremehkan. Meskipun dia mengatakan demikian, hatinya dipenuhi rasa takut. Mo Tianying mengerutkan kening dan berkata, alam transformasi ketiga berada di luar imajinasi kita. Tidak ada dari kita yang tahu betapa menakutkannya kekuatan Matt Leopard saat ini. Jangan lupa bahwa Matt Leopard memiliki kedua di antara kekuatan primordial. Terlebih lagi, ia masih bisa maju. Feng Wuchen memperoleh cukup banyak batu ember di jurang tak berujung. Selain macan tutul liar, Long Tianzan juga akan menerobos ke alam transformasi ketiga. Ada juga Yan Long. Jika mereka berdua menerobos ke alam transformasi ketiga, konsekuensinya tidak terbayangkan, kata Blood Devil dengan muram. Dia paling khawatir bahwa Long Tianzan dan Yan Long akan menerobos ke alam transformasi ketiga. Jika ini benar-benar masalahnya, bahkan jika Raja Iblis melepaskan segelnya, dia masih memiliki sedikit peluang untuk menang melawan mereka bertiga. Kata-kata setan darah membungkam ketiga jiwa dan para petinggi. Esensi darah binatang purba telah direnggut dan kekuatan primordial telah gagal berkali-kali. Tidak ada cara untuk membantu Raja Iblis membuka segelnya. Raja Iblis hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Jika ini masalahnya, siapa yang tahu caranya lama dia harus menunggu. Setan darah melanjutkan. Semakin banyak dia berbicara, semakin jelek ekspresinya. Blood Demon, jangan meremehkan dirimu sendiri dengan memuji orang lain. Batu ember telah diberikan kepada Raja Iblis untuk budidayanya. Hanya masalah waktu sebelum dia membuka segelnya. Mo Tianying memelototi Blood Demon dan berkata dengan sengit, tidak peduli seberapa kuat mereka, akan ada saatnya mereka kehabisan energi. Apa yang perlu ditakutkan? Blood Demon mengerutkan kening dan berkata, saya tentu saja tidak berharap Long Tianzan menerobos ke alam transformasi ketiga. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi kita. Sudah waktunya bagi kita untuk menerobos ke transformasi kedua. Begitu Long Tianzan mempunyai kesempatan, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kita harus bersiap, kata Mo Tianying dengan sungguh-sungguh. Dia memahami Long Tianzan dengan cukup baik. Istana Dewa Naga Ketika kekuatan macan tutul liar mencapai puncaknya, auranya berhenti meningkat. Segera setelah itu, cahaya hitam keluar dari Pagoda Sembilan Kosmos. Cahaya hitam itu adalah Dark Demonic Leopard. Tubuhnya yang besar memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Hanya dengan berdiri di sana saja sudah cukup membuat orang merasa takut. Ini hanyalah bentuk awal dari macan tutul liar. Setelah berevolusi, kekuatan macan tutul liar akan menjadi lebih mengerikan. Pemimpin binatang purba sangat menakutkan. Semua orang di Istana Dewa Naga memandang macan tutul liar. Istana sunyi. Macan tutul liar selama telah menerobos ke alam transformasi ketiga. Melihat macan tutul liar, Feng Wuchen tertawa gembira, memecah kesunyian. Mendengar ini, macan tutul liar membuka matanya sedikit dan menatap Feng Wuchen. Dengan sedikit rasa terima kasih, ia berkata, terima kasih atas batu ambernya. Batu amber memang merupakan harta terkuat di dunia. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, untuk menghadapi raja iblis, itu akan bergantung pada Anda dan Patriark Long Tian San. Saya yakin setelah Anda berevolusi, Anda akan mampu melawan raja iblis. Saya akan melakukan yang terbaik, kata macan tutul liar. Setelah menerobos transformasi ketiga, Wild Leopard sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Monyet bau, bukankah kamu baru saja ingin menghajarnya? Sekarang sudah keluar, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Harimau pemakan surga memandang kera iblis bermata tiga dan bertanya. Kera iblis bermata tiga tidak berani kentut. Melihat ekspresi kempes kera iblis bermata tiga, Harimau pemakan surga hampir tertawa terbahak-bahak. Kekuatan macan tutul liar seharusnya sudah melampaui Long Tian San. Jika keduanya bekerja sama, mereka seharusnya mampu melawan raja iblis, kata Yan Long dengan suara rendah. Yan Long Sun, apakah raja iblis benar-benar menakutkan? Long Ken memandang Yan Long dan bertanya. Yan Long menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak terlalu yakin tentang ini. Yan Long belum pernah bertarung dengan raja iblis sebelumnya dan tidak mengetahui kekuatan raja iblis. Kita akan tahu kapan raja iblis membuka segelnya, kata Yan Hun. Perang sudah dekat, kata Feng Wu Chen dengan sungguh-sungguh. Semua orang harus bersiap. Perang ini menyangkut hidup dan mati kita. Setan itu kuat, dan pasti akan menjadi pertarungan sampai mati. Semua orang bisa mati di medan perang, termasuk saya. Jadi, kita harus melakukan yang terbaik untuk menghancurkannya. Iblis, Feng Wu Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Auranya agung dan mendominasi. Kakak Feng sangat mengesankan. Liu Qingyang berkata dengan penuh semangat. Musnahkan ras iblis. Semua orang meraung. Suara mereka yang nyaring dan jernih menembus awan. Terobosan Wild Leopard ke alam transformasi ketiga memberi harapan semua orang dan membuat darah mereka mendidih. Ruang Balap Setan. Tempat di mana raja iblis disegel, puncak iblis surgawi. KTT iblis surgawi terletak di puncak gunung. Ada susunan penyegelan yang kuat di sini. Di dasar susunan, ada rantai yang dibentuk oleh rune mendalam yang saling terkait satu sama lain. Ada pilar-pilar batu yang ditutupi dengan rune di segala arah susunannya. Pilar-pilar batu itu dihubungkan dengan rantai besi besar. Di tengah formasi, ada kristal yang tampak seperti peti mati. Rantai rune mengikat kristal dan raja iblis ada di dalam kristal. Sesosok muncul entah dari mana. Dia mengenakan jubah hitam dan topi. Di ruang Balap Iblis yang redup, tidak ada yang tahu siapa dia. Apakah kamu merasakan kekuatan macan tutul liar? Dia telah menerobos ke alam transformasi ketiga. Sepertinya kamu tidak khawatir sama sekali, kata pria berjubah hitam itu acuh tak acuh. Raja iblis membuka matanya dan menatap pria berjubah hitam itu. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa kamu? Pria berjubah hitam itu perlahan melepas topinya dan memperlihatkan wajahnya. 1015 Ekspresi Raja Iblis sangat terkejut, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Sepertinya Raja Iblis masih mengenaliku. Pria berpakaian hitam itu tersenyum tipis. Kamu masih hidup. Apa yang sedang terjadi? Raja Iblis bertanya dengan cemberut, pikirannya dipenuhi kebingungan. Desir, desir. Pada saat ini, Blood Demon dan tiga jiwa muncul pada saat yang bersamaan. Jelas, mereka telah merasakan aura pria berjubah hitam dan bergegas mendekat. Siapa kamu? Setan darah bertanya dengan dingin. Blood Demon Guardian, apakah kamu tidak mengenaliku? Pria berbaju hitam itu berkata sambil tersenyum tipis. Lalu, dia perlahan berbalik. Saat mereka melihat wajah itu, ekspresi Blood Demon dan tiga jiwa berubah drastis. Mereka memandang pria berjubah hitam itu dengan kaget dan tidak percaya. Ini, apa yang terjadi? Kamu masih hidup? Pencari darah bertanya dengan tidak percaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mo Tianying bertanya dengan heran. Mo Yun dengan sungguh-sungguh menatap pria berpakaian hitam itu dan berpikir dalam hati, bocah ini menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Aku tidak bisa melihat melalui kultifasinya sama sekali. Jika dia tidak dengan sengaja melepaskan jejak auranya, kita tidak akan menyadarinya sama sekali. Saya di sini bukan untuk berbicara omong kosong dengan Anda. Macan tutul liar telah menembus siklus ketiga. Anda semua harus tahu itu. Saya yakin Long Tianzan juga akan segera menerobos ke siklus ketiga. Dengan semua kekuatan besar bekerja sama, bahkan jika ras iblis memiliki gua darah, mereka tidak akan bisa bertahan lama, kata pria berpakaian hitam itu dengan acuh-ta'acuh. Apa yang ingin Anda katakan? Raja iblis bertanya dengan cemberut. Pria berbaju hitam tersenyum dan berkata, saya dapat membantu Anda membuka segelnya. Apa, Anda dapat membuka segelnya? Blue Demon bertanya dengan kaget. Dia memandang pria berpakaian hitam itu dengan tidak percaya. Benar? Jawab pria berbaju hitam dengan percaya diri. Apa syaratnya? Tanya Raja iblis. Dia tidak percaya bahwa pria berpakaian hitam akan membantunya membuka segel tanpa alasan. Pria berpakaian hitam itu mengulurkan tangannya dan tersenyum. Tidak ada syaratnya. Tidak ada syarat. Mendengar kata-kata pria berpakaian hitam, belum lagi darah iblis dan tiga jiwa, bahkan Raja iblis pun tidak dapat mempercayainya. Kue di langit. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Blue Demon bertanya dengan suara yang dalam. Dia jelas tidak mempercayai pria berbaju hitam itu. Ai, aku sudah bilang tidak ada syaratnya. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Pria berpakaian hitam itu merentangkan tangannya dan menghela nafas. Dia tampak sangat tidak berdaya. Kamu masih hidup. Bagaimana kami bisa mempercayaimu? Mo Tianying mengerutkan kening. Percaya atau tidak? Terserah kamu mau membuka segelnya atau tidak? Kata pria berpakaian hitam acuh tak acuh. Sebaiknya kamu tidak memainkan trik apapun. Setan darah mengancam. Di depan Raja Iblis, beraninya aku melakukan trik apapun. Pria berpakaian hitam itu mengangkat bahunya dan berkata dengan senyuman tipis, alasan kenapa aku membuka segel Raja Iblis adalah untuk meminjam kekuatan ras iblis untuk membunuh Feng Wu Chen. Sesederhana itu, aku tidak bisa membunuh dia sendirian. Kuil naga terlalu kuat. Raja Iblis ini akan mempercayaimu untuk saat ini. Raja Iblis tersenyum dan bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi bagaimana kamu akan membuka segelnya? Raja Iblis akan segera mengetahuinya. Pria berpakaian hitam itu tersenyum. Kamu bisa membuka segelnya sekarang? Setan darah bertanya. Dia sedikit bersemangat. Pria berbaju hitam berkata dengan percaya diri, segel ini dibuat oleh esensi darah para pemimpin tujuh kekuatan besar. Benar. Saya telah mengumpulkan esensi darah mereka, jadi saya bisa membuka segelnya. Benar-benar, Mo Tianyan bertanya dengan gembira. Kamu benar-benar bisa mengumpulkan esensi darah mereka. Wajah Raja Iblis dipenuhi dengan keterkejutan, merasa bahwa ini tidak terbayangkan. Bagaimana ini mungkin? Ketiga jiwa itu juga dipenuhi dengan keterkejutan. Esensi darah para pemimpin tujuh kekuatan transcendental. Belum lagi para pemimpin lainnya, esensi darah Long Tianzan saja bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh orang biasa, apalagi enam pemimpin lainnya. Pria berpakaian hitam itu membuka telapak tangannya sedikit, dan tujuh tetes sari darah dengan warna berbeda muncul di telapak tangannya. Mereka semua memancarkan aura yang sangat menakutkan. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Pria berpakaian hitam itu tersenyum bangga. Esensi darah Long Tianzan, esensi darah Ling Muyun, Feng Tianhun, Bai Li Wuhen, Transformasi Ekstrim Yin Yang. Itu benar-benar esensi darah mereka. Melihat esensi darah di telapak tangan pria berpakaian hitam itu, Blood Demon berseru kaget. Ini, ketiga jiwa itu sangat terkejut hingga mereka tidak dapat berbicara. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana pria berpakaian hitam itu memperoleh sari darah ketujuh ahli tersebut. Bagaimana kamu mendapatkan esensi darah mereka? Raja Iblis sangat penasaran dan mau tidak mau bertanya. Pria berpakaian hitam itu tersenyum tipis dan berkata, dengan esensi darah mereka, Long Tianzan dan yang lainnya tidak dapat lagi menekan formasi penyegelan. Hari ini, Raja Iblis akan dapat membuka segelnya. Long Tianzan akan segera menghancurkannya. Hingga transformasi ketiga. Ketika itu terjadi, mereka akan mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan dan membuat para Iblis lengah. Pria berpakaian hitam tidak menjawab pertanyaan Raja Iblis. Singkatnya, dia menyimpan sebuah misteri. Anak ini tidak pernah bertanya tentang apapun. Mengapa dia begitu paham dengan formasi penyegelan dan masalah berbagai faksi? Raja Iblis bingung. Apakah kamu tidak takut aku akan keluar dan membunuhmu? Raja Iblis menyelidikinya. Dia menatap wajah pria berpakaian hitam itu, tetapi dia menyadari bahwa ekspresi pria berpakaian hitam itu tidak berubah sama sekali. Dia sangat tenang dan tenang. Aku tidak punya permusuhan denganmu, Raja Iblis. Mengapa kamu ingin membunuhku? Terlebih lagi, kita berada di kapal yang sama, bukan? Pria berpakaian hitam itu tersenyum tipis dan bertanya. Sangat bagus. Raja Iblis ini mengagumi orang muda sepertimu. Raja Iblis menyeringai. Pria berpakaian hitam itu tidak ragu-ragu. Dia melambaikan tangannya, dan esensi darah dari tujuh pemimpin terbang dan mendarat di tujuh posisi berbeda dalam formasi. Dengeng Dengungan Saat tujuh esensi darah menyatu dengan formasi, formasi penyegelan tiba-tiba bergetar. Rantai rune yang terukir pada formasi penyegelan berkedip-kedip seolah-olah tersengat listrik. Selanjutnya, mereka mulai bergerak, dan rantai rune perlahan menghilang dari kristal. Rantai rune yang mengikat kristal menghilang, dan tubuh Raja Iblis bergerak sedikit. Blood Demon Guardian, terserah padamu sekarang. Hancurkan segel rune, dan formasi penyegelan akan rusak. Tria berpakaian hitam itu tersenyum tipis. Itu mudah. Blood Demon segera mengaktifkan kekuatan yang menakutkan dan membanting telapak tangannya ke kristal. Ledakan. Dengeng Dengungan. Telapak tangan yang menakutkan langsung menghancurkan kristal itu. Rune di permukaan formasi penyegelan terkena kekuatan mengerikan dan mulai retak. Raja Iblis, Anda dapat membuka segelnya dan keluar. Kata setan darah dengan penuh semangat. Mundur. Raja Iblis berkata dengan acuh tak acuh. Kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba meletus. Ledakan. Dengeng Dengungan. Kekuatan mengerikan meletus dari kristal tersebut dan langsung berubah menjadi abu. Seluruh KTT Iblis Surgawi juga berubah menjadi abu. Kristal itu pecah dan formasi penyegelannya hancur total. Aura yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul. Ini adalah aura ahli rilem transformasi ilahi tahap puncak. Itu bahkan lebih mengerikan daripada aura macan tutul liar. Tuan Raja Iblis telah membuka segelnya. Pada saat ini, para ahli ras Iblis dan anggota klan mereka sangat gembira saat mereka bergegas menuju KTT Iblis Surgawi. Seperti yang diharapkan dari Raja Iblis, dia hanya setengah langkah lagi dari alam dewa sejati. Pria berpakaian hitam itu berseru dalam hatinya. Selamat kepada Raja Iblis karena telah melihat terang hari lagi. Blood Demon dan ketiga jiwa itu berlutut dalam kegembiraan. Tidak baik, Raja Iblis telah membuka segelnya. Apa yang sedang terjadi? Dari mana Raja Iblis mendapatkan kekuatan untuk membuka segelnya? Tunggu, inilah kekuatan esensi darah. Ini buruk, segelnya rusak. Raja Iblis telah membuka segelnya. Kekuatan segelnya belum melemah. Raja Iblis tidak bisa membuka segelnya. Apa yang terjadi? Pada saat yang sama, suku naga, suku phoenix, keluarga Baili, dan suku raksasa semuanya merasakan bahwa segelnya telah rusak. Ekspresi mereka berubah. Long Tian San, yang mengasingkan diri untuk menerobos transformasi ketiga, harus menghentikan budidayanya karena segelnya rusak. Dari mana Raja Iblis mendapatkan kekuatan esensi darah kita? Bagaimana ini mungkin? Long Tian San terkejut. Transformasi ketiga keadaan ilahi. Ini adalah aura Raja Iblis. Long Kui sangat ketakutan saat dia merasakan aura menakutkan dari suku Iblis. Kekuatan ini adalah Raja Iblis. Ini, apa yang terjadi? Baili Tian Jing kaget. Raja Iblis telah membuka segelnya. Dia sudah keluar. Baili Wu Hen bingung. Ayah, apa yang terjadi? Bukankah Raja Iblis masih tersegel? Apa yang terjadi dengan kekuatan ini? Ling Suan bertanya dengan panik. Ling Muyun Linglung. Segelnya telah rusak. Apa, segelnya sudah rusak? Ekspresi Ling Suan berubah. Pada saat yang sama. Kuil Naga, Akademi Jiwa Suci, Pavilion Artefak Abadi, Keluarga Zhang, Sekte Bei Suan, Sekte Shen Wu, dan banyak kekuatan besar serta elit lainnya merasakan kekuatan jahat yang sangat menakutkan ini. Kekuatan mengerikan Raja Iblis telah menyebar dari suku Iblis ke seluruh benua. Wus. Di Kuil Naga, para petinggi dari berbagai kekuatan besar bergegas mendekat. Saat ini, Feng Wu Chen, Yan Long, dan yang lainnya sudah berada di alun-alun Kuil Naga. Wajah semua orang dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Ketakutan karena kekuatan mengerikan Raja Iblis, dan kebingungan karena bagaimana kekuatan Raja Iblis bisa meledak. Kekuatan Raja Iblis berada di atas kekuatanku, kata Matt Leopard dengan sungguh-sungguh. Apakah ini kekuatan penciptaan? Kekuatan nomor satu di era Archean. Kamu benar. Kekuatan penciptaan memang ada di tangan Raja Iblis. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Kakak Feng, apa yang terjadi? Liu Qingyang bertanya dengan ngeri. Raja Iblis telah membuka segelnya, kata Feng Wu Chen dengan serius. Apa? Raja Iblis telah membuka segelnya, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Ekspresi mereka berubah drastis. Kekuatan formasi penyegelan seharusnya mampu menyegelnya untuk jangka waktu tertentu. Dari mana Raja Iblis mendapatkan kekuatan untuk membuka segelnya? Yun Yuzi bertanya dengan cemberut. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak yakin. Xing Tian menebak, mungkinkah seseorang membantunya? Atau mungkin ras manusia jahat? Mustahil. Dengan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak dapat membuka segelnya. Naga api menjawab dengan pasti. Untuk membuka segelnya, Raja Iblis hanya bisa melemahkan kekuatan segel itu secara perlahan kecuali dia memiliki kekuatan era Archean atau esensi darah dari tujuh pemimpin, kata Aroh Api. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat semua orang lengah. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Untuk sementara waktu, berbagai kekuatan besar mulai panik. Kekuatan Raja Iblis terlalu menakutkan dan bahkan lebih kuat dari macan tutul liar. Hal ini niscaya memadamkan harapan yang baru saja tersulut. Situasinya begitu mendadak dan serius sehingga eselon atas dari berbagai kekuatan besar berkumpul di klan naga. Suara mendesing. Di atas kuil naga, penjaga Long Jian melintas. Feng Wu Chen, pemimpin klan meminta kehadiranmu, kata penjaga Long Jian dengan sungguh-sungguh. Paman Long Jian, apa yang terjadi? Ling Xiao Xiao mau tidak mau bertanya. Long Jian menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga tidak ada yang mengira Raja Iblis bisa membuka segelnya. Terlebih lagi, dia menggunakan kekuatan esensi darah untuk membuka segelnya. Kekuatan esensi darah, itu tidak mungkin. Roh Api terkejut. Dia telah menebak dengan benar, tapi dia sendiri tidak mempercayainya. Pemimpin klan dan yang lainnya merasakan esensi darah mereka sendiri. Bagaimana bisa itu palsu? Long Jian berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimana Raja Iblis bisa mendapatkan esensi darah dari tujuh pemimpin? Naga Api tidak bisa mengerti. Ada banyak hal aneh yang terjadi akhir-akhir ini, pikir Feng Wu Chen dalam hati. Dia merasa segalanya tidak sesederhana itu, tapi dia tidak bisa menentukan apa yang salah. Feng Wu Chen dan Eselon atas dari aliansi Dewa Naga menuju ke klan Naga bersama-sama. Di ruang Iblis. Hah! Bibir Raja Iblis membentuk senyuman sinis. Perasaan ini sangat nyaman. Kekuatan ini sepertinya ingin keluar dari tubuhku. Saya tidak bisa mengendalikannya lagi. Raja Iblis melayang di udara, tampak megah seolah-olah dewa jahat telah turun ke dunia. Dia penuh pencegahan. Raja Iblis tampak muda dan genit. Rambut putih panjangnya menutupi bahunya. Dia tampak berusia awal tiga puluhan. Kulitnya pucat, dan senyuman samarnya yang menyeramkan sepertinya memiliki sifat setan. Dia menangkap pria berbaju hitam itu dengan cakar putihnya. Kekuatan yang tak terlihat dan menakutkan menyedot pria berbaju hitam itu. Mudah bagiku untuk membunuhmu. Tidak peduli seberapa baik kamu bersembunyi, kamu tidak akan pernah bisa menandingiku, kata Raja Iblis dengan arogan. Dia tampak seperti akan membunuh pria berbaju hitam itu. Namun, ekspresi pria berbaju hitam itu tidak berubah. Dia bahkan tidak panik atau menolak. Di hadapan ahli transformasi ketiga, perlawanan apapun sia-sia. Cakar putih itu mencengkram leher pria berbaju hitam itu dengan lembut. Raja Iblis mencibir dan bertanya, apakah kamu tidak takut mati? Tentu saja, pria berbaju hitam itu tersenyum. Tapi aku yakin kamu tidak akan membunuhku. Oh, apakah begitu? Raja Iblis tersenyum sinis. Saya ingin melihat apa yang Anda andalkan. Saat dia mengatakan itu, Raja Iblis mengerahkan kekuatan pada cakarnya, ingin menghancurkan pria berbaju hitam itu. Blood Demon, Three Souls, dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka Raja Iblis akan benar-benar membunuh pria berbaju hitam itu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu kalau kamu kejam dan tanpa ampun. Saya sudah menduga bahwa Anda akan membunuh saya ketika saya membiarkan Anda keluar. Tapi menurutku aku tidak akan mati begitu saja. Pria berbaju hitam tersenyum percaya diri. Dia membentuk semacam segel dengan tangannya, sepertinya dia akan bertarung sampai mati. Tapi segel ini membuat Raja Iblis berhenti. Saat pria berbaju hitam membentuk segel, Raja Iblis tiba-tiba merasakan tubuhnya berhenti sejenak. Namun dia segera pulih. Raja Iblis mengerutkan kening dan menatap tajam ke arah pria berbaju hitam. Dia bertanya, Kamu punya nyali. Kamu berani melakukan sesuatu padaku. Saya tidak akan berani. Ini hanya cara untuk menyelamatkan hidup saya. Pria berbaju hitam itu tersenyum percaya diri. Dia tidak tunduk pada Raja Iblis. Trik kecilmu tidak akan mampu menanganiku. Kata Raja Iblis dengan dingin. Dia melonggarkan cengkramannya pada leher pria berbaju hitam itu. Dia membengkokkan cakarnya dan gumpalan api hitam menyala. Tubuhnya segera dikelilingi oleh gumpalan gas hijau yang aneh. Raja Iblis berkata, Jadi inilah yang kamu andalkan. Itu hanya metode tercelah. Itu tidak akan bisa menyelamatkan hidupmu. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya ingin tahu apa yang kamu andalkan. Pria berbaju hitam tidak berbicara, Tetapi bibirnya membentuk senyuman misterius yang menyeramkan. 1017. Ruang Klan Naga. Eselon atas dari aliansi Dewa Naga dan kekuatan Transcendental berkumpul di Istana Megah. Wajah semua orang serius, dan suasana diaullah terasa berat. Bagaimana darah esensimu bisa sampai ke tangan Raja Iblis? Setelah penjelasan Long Tianzan dan yang lainnya, dipastikan bahwa itu adalah darah esensi yang membuka segelnya. Namun, Feng Wuchen tidak dapat memahaminya. Long Tianzan dan yang lainnya sangat kuat, jadi siapa yang bisa mencuri darah esensi mereka? Long Tianzan perlahan menutup matanya dan menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak tahu. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Pasti ada pengkhianat, Liu Qingyang berkata dengan pasti. Seorang pengkhianat, semua orang memandang Liu Qingyang. Merasakan tatapan semua orang, Liu Qingyang terkejut. Dia merasa sedikit takut. Namun, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, jika bukan pengkhianat, siapa yang bisa mendapatkan darah esensi? Kakak Liu, ini klan naga. Semua ahli dari kekuatan besar ada di sini. Jangan bicara omong kosong. Miao Qingqing buru-buru menarik lengan baju Liu Qingyang dan berkata dengan lembut. Saya tidak berbicara omong kosong. Siapa lagi selain pengkhianat? Liu Qingyang menolak menerimanya. Apa yang dikatakan adik kecil ini mungkin saja terjadi. Namun, tidak akan ada pengkhianat di antara kita. Feng Tianhun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pasti. Tidak penting membicarakan hal ini sekarang. Long Tianzan berkata dengan sungguh-sungguh, Raja Iblis telah membuka segelnya. Tidak ada gunanya menebak alasannya. Mengapa kita tidak membahas cara menghadapi Raja Iblis? Kami hanya bisa menunda pertempuran ini, kata Long Kui dengan sungguh-sungguh. Raja Iblis telah membuka segelnya, dan Long Tianzan belum menerobos ke transformasi ketiga. Mereka tidak mempunyai peluang untuk memenangkan pertempuran. Macan tutul liar mungkin bisa melawan Raja Iblis. Kamu mungkin tidak akan kalah jika bergandengan tangan, kata Feng Wuchen. Mungkin, Long Tianzan sedikit mengangguk. Jawabannya sangat enggan. Jelas sekali dia tidak punya harapan. Long Tianzan tahu lebih baik dari siapapun betapa menakutkannya Raja Iblis. Raja Iblis telah keluar. Tidak ada yang bisa mengubah fakta. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang jika kita bertarung sampai mati, kata Ling Muyun dengan sungguh-sungguh. Bertarung sampai mati. Begitu Ling Muyun selesai berbicara, suara Raja Iblis tiba-tiba terdengar di ruang naga. Itu di sini. Di alun-alun istana naga, Macan tutul Iblis kegelapan tiba-tiba membuka matanya dan memandang ke langit. Dia bahkan belum datang, tapi sudah ada tekanan seperti itu. Harimau pemakan surga berseru kaget. Kera Iblis bermata tiga berkata dengan kaget, auranya sudah dekat dengan alam dewa sejati. Raja Iblis. Dia datang. Di aula, ekspresi Long Tianzan dan para ahli lainnya berubah drastis. Raja Iblis baru saja keluar dari pengasingan dan segera pergi ke klan naga. Raja Iblis belum tiba, tapi tekanan mengerikannya masih menekan ruang klan naga. Rasanya seperti gunung yang sangat besar menekan tubuh seseorang, membuatnya sulit bernapas. Desir, desir. Long Tianzan dan petinggi pasukan utama lainnya keluar pada saat yang sama dan melihat ke langit. Tekanan yang sangat menakutkan. Raja Iblis ada di sini. Para anggota klan naga berada dalam keadaan panik. Gumpalan kabut hitam aneh muncul entah dari mana di langit di atas ruang klan naga. Segera setelah itu, itu diringkas menjadi sebuah sosok. Itu adalah Raja Iblis dari Ras Iblis. Seorang pria berjubah hitam bertelanjang kaki dengan rambut putih menutupi bahunya dan kulit putih muncul di hadapan semua orang. Tekanan yang sangat mengerikan keluar dari tubuhnya. Orang ini sangat menakutkan. Liu Qingyang mengertakkan gigi saat dia menahan tekanan yang tak terlihat. Ini adalah Raja Iblis. Dia lebih muda dari yang dibayangkan Pak Tua. Yun Yuzi sedikit mengernyit sambil menatap pemuda itu. Ini ada hubungannya dengan teknik kultifasinya, kata Feng Wu Chen. Meskipun Raja Iblis baru berusia awal 30-an, tidak ada yang tahu berapa lama dia menjadi monster tua yang telah hidup. Long Tianzan, Feng Tianhun, Ling Muyun, Kaisar Langit Yin Yang, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Mata dingin Raja Iblis menyapu Long Tianzan dan yang lainnya sambil tersenyum jahat. Dia memiliki sikap merendahkan dan memandang rendah semua orang. Raja Iblis, kamu menerobos masuk ke dalam klan naga sendirian. Apakah kamu di sini untuk mati? Long Tianzan berkata dengan dingin sambil menatap tajam ke arah Raja Iblis. Mendengar itu, Raja Iblis masih mempertahankan sikap merendahkannya. Dia membuka tangannya dan tersenyum jahat. Long Tianzan, apakah kamu memiliki kemampuan itu? Belum lagi Anda belum berhasil menembus transformasi ketiga. Bahkan jika kamu melakukannya, akan mudah bagiku untuk membunuhmu. Klan Elf, Klan Raksasa, dan keluarga Yin yang sudah tidak ada lagi. Dengan sedikit kekuatanmu, kamu bukan apa-apa di mataku. Kamu bahkan tidak bisa menyegel mereka, kata Raja Iblis dengan arogan. Raja Iblis memang punya hak untuk menjadi sombong. Namun dalam pertarungan tahun lalu, Raja Iblis bahkan belum mencapai transformasi ketiga. Long Tianzan dan yang lainnya bahkan tidak bisa menghadapi Raja Iblis. Sekarang Raja Iblis telah mencapai transformasi ketiga, Long Tianzan dan yang lainnya tidak memiliki peluang untuk menang. Saat dia berbicara, tatapan Raja Iblis tertuju pada Feng Wuchen. Dia tersenyum dan memandang Feng Wuchen dengan penuh minat. Nah, jadi kamu di sini juga? Raja Iblis tersenyum jahat. Memikirkan kembali saat Feng Wuchen menghinanya di Istana Dewa Naga, hati Raja Iblis dipenuhi dengan kemarahan. Kakak Feng, orang ini sangat pendendam. Liu Qingyang berkata dengan lembut. Wajahnya sangat pucat. Feng Wuchen tidak mengatakan apapun. Dia tanpa ekspresi. Oh, dan bawahan Dewa Naga jahat, Long Zun, aku yakin kamu baik-baik saja. Raja Iblis ini sangat penasaran kenapa kamu bersama mereka. Saya ingin tahu apakah yang mulia Dewa Naga jahat baik-baik saja. Raja Iblis memandang Yanlong dengan heran. Dia sangat sopan kepada Dewa Naga jahat. Raja Iblis memanggil Dewa Naga jahat sebagai Yang Mulia. Bisa dilihat betapa Raja Iblis sangat menghormati Dewa Naga jahat. Tuhan sudah tidak ada lagi di sini. Yanlong menjawab tanpa ekspresi. Tidak ada lagi di sini. Raja Iblis sedikit terkejut. Dia mengerutkan kening dan berkata, Maksudmu Yang Mulia Dewa Naga jahat sudah meninggal? Yanlong tidak menjawab. Tapi Raja Iblis sudah mendapatkan jawabannya. Dia berkata dengan penuh penyesalan, Sayang sekali. Lawan yang sangat kuat. Menyegel Dewa Naga jahat adalah keputusan paling bodoh dari klan nagamu. Kamu di sini untuk apa? Lingmuyun bertanya dengan dingin. Aku hanya ingin mencari kesenangan. Setelah disegel olehmu si tua bangka selama bertahun-tahun, Amarahku tidak bisa dihindari. Aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk meregangkan otot-ototku. Raja Iblis tersenyum jahat. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah. Mereka semua menjadi waspada. Long Tian San, datanglah bersamaku. Biarkan Raja Iblis ini melihat seberapa besar kemajuan yang telah kamu capai selama bertahun-tahun ini. Raja Iblis tersenyum jahat. Niat bertarung yang mengerikan menyebar dengan tenang. Maju. Macan tutul liar tiba-tiba berteriak. Cahaya hitam langsung menyelimuti tubuh besarnya. Auranya meningkat pesat. Energi yang sangat menakutkan meledak. Ruang klan naga bergetar hebat. Pemimpin binatang buas kuno, Dark Demonic Leopard. Raja Iblis tidak merasa takut. Sebaliknya, dia sangat menantikannya. Ledakan. Macan tutul liar maju dan menyerang tanpa ragu-ragu. Dengan ledakan yang keras, ia menyerang Raja Iblis dengan kecepatan yang melampaui kecepatan suara. 1018. Ledakan. Gemuruh. Dengeng dengungan. Macan tutul liar tiba dalam sekejap dan melayangkan pukulan ke arah Raja Iblis dengan aura yang menakutkan. Namun, itu diblokir 2 meter dari Raja Iblis. Gunung-gunung di belakang Raja Iblis yang melayang di langit semuanya berubah menjadi debu. Kekuatan mengerikan macan tutul liar sepertinya telah menembus tubuh Raja Iblis dan mendarat di pegunungan di belakangnya. Raja Iblis tidak bergerak sama sekali dan tidak terpengaruh oleh kekuatan macan tutul liar sama sekali. Terlebih lagi, ada kekuatan takasat mata yang menghalangi Wild Leopard. Kekuatan kemajuan memang tidak lemah. Sayangnya, kekuatan kekacauanmu tidak dapat menekan kekuatan penciptaanku. Raja Iblis tersenyum jahat. Macan tutul liar mengerutkan kening. Kekuatan pukulannya bahkan tidak bisa mengguncang Raja Iblis. Ini mengejutkan macan tutul liar. Bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang. Macan tutul liar berada di alam transformasi ketiga dan berada dalam kondisi lanjut. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatannya. Namun, kekuatan mengerikan seperti itu bahkan tidak bisa menggoyahkan Raja Iblis. Kekuatan mengerikan macan tutul liar bahkan tidak terguncang. Ekspresi Feng Wuchen dipenuhi rasa tidak percaya. Kekuatan Raja Iblis telah mencapai tingkat seperti itu. Feng Tianhun terkejut. Ketakutan muncul di matanya. Dia awalnya mengira macan tutul liar akan mampu melawan Raja Iblis. Namun, sepertinya macan tutul liar tidak memiliki kekuatan seperti itu. Ketakutan dan keputusasaan mulai terlihat di wajah semua orang. Siapa yang bisa melawan Raja Iblis yang begitu menakutkan? Ledakan. Kekuatan yang menakutkan tiba-tiba meledak. Dengan ledakan keras, macan tutul liar terlempar. Kita berdua berada dalam transformasi ketiga. Apakah perbedaannya begitu besar? Macan tutul liar berpikir dalam hati. Ekspresinya sangat serius. Macan tutul liar, kekuatanmu tidak cukup. Tunjukkan kekuatan penuhmu. Raja Iblis berkata dengan arogan. Dia bahkan tidak menganggap serius macan tutul liar. Dia kemudian memandang Long Tianzan. Raja Iblis berkata dengan arogan, Long Tianzan, kalian semua bisa berkumpul. Macan tutul liar saja tidak menarik. Arogan. Long Tianzan berkata dengan dingin. Aura pembunuhnya melonjak dan kekuatan mengerikan meledak. Ledakan. Dengeng dengungan. Long Tianzan menyerang dengan tegas. Auranya membumbung ke langit. Kekuatan transformasi kedua dilepaskan tanpa syarat. Ruang naga bergetar hebat lagi. Menyerang. Ling Muyun berteriak dengan marah. Para ahli transisi pekerjaan pertama menyerang satu demi satu. Harimau pemakan surga dan kera iblis bermata tiga juga menyerang tanpa ragu-ragu. Semburan kekuatan mengerikan meletus satu demi satu, dan energi destruktif memenuhi setiap sudut ruang klan naga. Ada lebih dari selusin ahli rilem transformasi dewa. Ledakan. Mata merah met leopard bersinar dengan keganasan. Tiba-tiba ia mengeluarkan aura kekerasan, menyebabkan hati orang-orang bergetar. Sangat bagus. Datang. Raja iblis tertawa dengan arogan saat niat bertarung yang intens muncul darinya. Setelah disegel selama bertahun-tahun, Raja iblis akhirnya bisa melampiaskan kemarahan dan kekesalannya yang terpendam. Naga api, kamu juga menyerang Raja iblis ini. Raja iblis ini awalnya ingin menghadap dewa naga jahat dan melepaskanmu. Sepertinya Raja iblis ini berbelas kasihan. Merasakan serangan Yanlong, cahaya dingin muncul di mata Raja iblis. Boom-boom-boom. Berdengung. Lebih dari selusin ahli menakutkan melancarkan serangan ganas ke Raja iblis satu demi satu. Mereka datang dari segala arah, tetapi semuanya dihadang oleh kekuatan yang tidak terlihat dan menakutkan. Serangan semua orang, termasuk Wild Leopard, Long Tianzan, dan Yanlong, tidak efektif. Apa, Long Tianzan dan yang lainnya terkejut? Lebih dari selusin ahli yang menakutkan tidak mampu menggerakkan Raja iblis sama sekali. Seberapa mengerikankah ini? Ini. Bagaimana ini mungkin, Yun Yuzi dan yang lainnya tercengang, dan ketakutan terlihat di seluruh wajah mereka. Bahkan dengan begitu banyak orang yang menyerang bersama-sama, mereka masih tidak bisa menggerakkan Raja iblis. Bukankah ini terlalu menakutkan? Kaisar Naga menelan ludahnya karena ketakutan. Kultifasi Raja iblis sudah dekat dengan alam dewa sejati. Perbedaannya terlalu besar, kata penjaga Long Tian dengan sungguh-sungguh, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Raja iblis telah menggabungkan kekuatan penciptaan ke dalam penghalang iblis surgawi. Penghalang iblis surgawi telah bergabung dengan Raja iblis, dan dia dapat mengendalikannya sesuai keinginannya, kata Feng Wuchen sambil mengerutkan kening. Apakah ini kekuatan penuhmu? Raja iblis bertanya dengan arogan, wajahnya dipenuhi aura jahat. Ledakan. Dengeng dengungan. Raja iblis melambaikan tangannya, dan energi yang menakutkan menghempaskan macan tutul liar dan ahli menakutkan lainnya tanpa usaha apapun. Desir-desir-desir. Cek-cek-cek. Setelah mengusir para ahli, Raja iblis mulai bergerak. Dalam sekejap, cahaya hitam menyala, dan aliran darah muncrat. Kecepatan Raja iblis sangat menakutkan. Beberapa ahli alam ilahi transformasi pertama tercengang. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa tangan Raja iblis telah membuka luka yang mengerikan, dan mereka terjatuh satu demi satu. Patua tidak menyadarinya. Long Tianzan terkejut. Sangat cepat. Feng Tianhun bahkan lebih ketakutan lagi. Dalam sekejap mata, semua ahli alam ilahi transformasi pertama, termasuk Long Kui dan Tetua Taiji lainnya, terluka parah. Jika kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu, kamu akan mati. Raja iblis tersenyum kejam. Raja iblis tidak membunuh mereka pada serangan sebelumnya. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Karena Raja iblis mengatakan bahwa dia ada di sini untuk bersenang-senang, dia tentu saja tidak akan membunuh semua ahli ini sekaligus. Desir. Ledakan. Dengeng dengungan. Yanlong menggunakan teleportasi untuk menyerang. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan menghantam udara. Sosok Raja iblis telah menghilang secara misterius. Kemanapun riak energi yang mengerikan itu berlalu, pegunungan yang mengjulang tinggi di sekitarnya berubah menjadi ketiadaan. Hah! Long Tianzan terus menyerang. Kekuatan dan kecepatannya bahkan lebih mengerikan daripada Yanlong. Ledakan. Dengeng dengungan. Saat Raja iblis muncul, Long Tianzan telah menyerang. Auranya sangat mengerikan. Energi mengerikan berkumpul di telapak tangannya, dan dia menyerang dengan ganas. Namun, dia masih terhalang oleh energi tak berbentuk yang menakutkan. Energi mengerikan yang dilepaskan menghancurkan ruang klan naga tanpa hambatan apapun. Seperti yang diharapkan dari pemimpin klan-klan naga, kekuatanmu mendekati alam transformasi ketiga. Namun, transformasi kedua tetaplah transformasi kedua. Kekuatanmu tidak mungkin mencapai transformasi ketiga. Raja iblis tersenyum jahat dan memandang Long Tianzan yang marah dengan jijik. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Long Tianzan berkata dengan muram, berjuang bukan hanya tentang kekuatan. Setelah dia mengatakan itu, sosok Long Tianzan tiba-tiba menembus energi tak berbentuk dan meninju ke arah Raja Iblis. Ledakan Serangan Long Tianzan dengan mudah diblokir oleh Raja Iblis. Kekuatan Long Tianzan bukanlah ancaman bagi Raja Iblis. Penjelajahan spasial, Raja Iblis tidak terkejut sama sekali. Boom-boom-boom. Dengeng dengungan. Long Tianzan segera melancarkan serangan gila dan ganas. Pukulan, tendangan, dan teknik bela diri tidak ada habisnya. Serangkaian ledakan yang memekakan telinga terdengar saat energi destruktif menyapu seluruh area. Namun, serangan mengerikan Long Tianzan tidak ada gunanya. Mereka semua dengan mudah diblokir oleh Raja Iblis. 1019 Dalam pertarungan satu lawan satu, Long Tianzan pasti akan kalah. Tidak peduli seberapa kuat kultifator transformasi kedua, mereka tidak dapat dibandingkan dengan kultifator transformasi ketiga. Meski hanya ada perbedaan satu transformasi, perbedaan kekuatannya seperti langit dan bumi. Bahkan benda suci pun tidak bisa menggantikannya. Pemimpin suku. Orang-orang ras naga panik. Tubuh fisik Long Tianzan sangat kuat, jadi dia tidak terluka. Pemimpin suku, kamu baik-baik saja, tanya Long Chen. Saya baik-baik saja, kata Long Tianzan dengan serius. Dia menatap tajam ke arah Raja Iblis. Kekuatan Raja Iblis tidak dapat diduga. Hati-hati. Long Tianzan, tunjukkan padaku kemampuanmu yang sebenarnya. Berhentilah menyelidikinya, kata Raja Iblis dengan dingin. Dia memberikan perasaan kedaulatan yang turun ke dunia. Long Tianzan mengerutkan kening. Kekuatan Raja Iblis telah mencapai tingkat yang tidak dapat dia tembus. Raja Iblis bukanlah seorang kultifator transformasi ketiga biasa. Dia telah mencapai alam setengah dewa sejati, kata Yan Long. Hanya penjelasan ini yang bisa meyakinkan mereka. Jika tidak, dengan kekuatan mengerikan mereka dan transformasi ketiga macan tutul liar, tidak mungkin mereka tidak bisa mengguncang Raja Iblis. Alam dewa setengah sejati, alam surgawi seratus mil, Feng Tianhun, dan yang lainnya memandang Yan Long dengan kaget. Seharusnya tidak salah, kata Yan Long tidak yakin. Ling Xuan dengan serius berkata, Raja Iblis sangat kuat. Tidak peduli berapa banyak dari kita, kita tidak bisa mengalahkannya. Apakah ada cara lain? Raja Iblis mendapat perlindungan dari formasi Iblis surgawi. Kita tidak bisa menyakitinya, kata Feng Tianhun. Aku tidak membutuhkan formasi Iblis surgawi. Ayo, kalian semua berkumpul. Biarkan aku menikmati perasaan gembira itu lagi. Seolah-olah dia telah mendengar kata-kata Feng Tianhun, Raja Iblis tiba-tiba tertawa jahat. Dia benar-benar menghapus formasi Iblis surgawi. Ledakan. Saat Raja Iblis menghilangkan formasi Iblis surgawi, macan tutul liar adalah yang pertama meledak. Energi kekacauan utamanya meledak. Kecepatannya yang mengerikan melampaui kecepatan suara, dan dia langsung tiba. Cakar macan tutul liar. Macan tutul liar meraung dan tanpa ampun mencakar Raja Iblis. Bibir Raja Iblis melengkung, dan dia tiba-tiba menunjuk dengan jari telunjuknya. Ledakan. Dengeng dengungan. Jari Raja Iblis tampak biasa saja, tetapi mengandung kekuatan yang mengerikan. Dengan ledakan yang menggemparkan bumi, ujung jari telunjuknya menyentuh bagian tengah cakar macan tutul, dengan mudah menghalangi serangan mengerikan macan tutul tersebut. Kekuatan mengerikan masih menembus tubuh Raja Iblis, tanpa ampun menghantam pegunungan di belakangnya. Bagaimana ini mungkin? Macan tutul liar menjadi pucat karena ketakutan dan sangat terkejut. Rana peringkat tiga, bentuk tingkat lanjut, teknik bela diri tertinggi, itu jelas merupakan salah satu kartu truf Wild Leopard. Kekuatan mengerikan seperti itu telah diblokir oleh satu jari Raja Iblis. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang akan mempercayainya? Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu tercengang. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan kengerian. Macan tutul liar, harus kukatakan bahwa kekuatanmu memang sangat kuat. Mungkin tidak akan lama lagi kamu bisa melampaui Ling Susi. Raja Iblis memuji. Telapak jiwa naga. Long Tianzan berteleportasi dan meraung dengan marah. Telapak tangannya, yang mengandung energi menakutkan, menghantam Raja Iblis dengan kekuatan destruktif. Kekuatannya sangat mengerikan dan menggetarkan jiwa. Raja Iblis merasakan ini dan bibirnya membentuk senyuman berbahaya saat dia mengirimkan telapak tangannya. Ledakan. Raja Iblis dengan mudah memblokir telapak jiwa naga Long Tianzan dengan telapak tangan sederhana. Selain itu, dia langsung melarutkan seluruh kekuatan Long Tianzan. Ledakan. Ledakan. Raja Iblis melambaikan tangannya dan kekuatan mengerikan yang tak tertandingi meledak. Ia segera membuat macan tutul liar dan Long Tianzan terbang. Kekuatan semacam itu membuat orang merasa tidak berdaya. Mengusir. 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 Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Serangan ganas roh neraka naga api, Ling Muyun, dan yang lainnya datang satu demi satu. Sosok mereka berkedip-kedip saat mereka menyerang dengan metode paling tajam dan ganas. Serangkaian ledakan bergema di seluruh ruang klan naga. Ekspresi Raja Iblis tidak berubah saat dia bertarung melawan sembilan ahli sendirian. Sebaliknya, dia menjadi lebih bersemangat dan serangannya menjadi lebih ganas. Seolah-olah dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya karena kegembiraannya. Long Tianzan dan Wild Leopard segera bergabung dalam pertempuran. Lebih dari sepuluh ahli menakutkan bergandengan tangan dan melancarkan serangan ganas yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Raja Iblis. Meneguk Feng Wuchen dan orang lain yang menyaksikan pertempuran itu semuanya ketakutan. Mereka sangat ketakutan hingga tidak dapat berbicara. Lebih dari sepuluh ahli rilem transformasi peringkat satu, dua ahli rilem transformasi peringkat dua, dan satu ahli rilem transformasi peringkat tiga. Barisan yang menakutkan seperti itu sebenarnya tidak mampu menekan Raja Iblis. Ledakan, 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 ledakan. Dalam waktu kurang dari satu menit, ahli rilem transformasi peringkat satu terluka para oleh Raja Iblis. Bahkan harimau pemakan surga dan kera Iblis bermata tiga tidak mampu menahan kekuatan mengerikan dari Raja Iblis. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka dan mengeluarkan berbagai senjata abadi yang kuat, tapi itu tidak berguna. Mereka menggunakan berbagai seni abadi yang kuat dan bahkan teknik yang menggabungkan kekuatan mereka. Namun, mereka masih tidak mampu melukai Raja Iblis. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kita tidak bisa menghentikan Raja Iblis sama sekali. Enam tetua agung terluka parah. Pemimpin klan Iblis Phoenix juga terluka parah. Leluhur keluarga Bailey tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Apa yang harus kita lakukan? Melihat ahli rilem transformasi peringkat satu terluka parah oleh Raja Iblis, kerumunan orang sangat ketakutan. Mereka bahkan mulai merasa putus asa. Bukan karena mereka terlalu lemah, tapi kekuatan Raja Iblis terlalu menakutkan. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Raja Iblis sudah sangat menakutkan. Banyak dari kita bahkan tidak bisa mengalahkannya. Tak disangka kita masih ingin menyerang ras Iblis. Liu Qingyang berkata dengan suara gemetar. Ketakutan di hatinya terlihat jelas. Kekuatan Raja Iblis masih di luar imajinasiku. Awalnya aku mengira macan tutul liar, Yanlong, dan pemimpin klan Long Tianzan akan mampu melawannya bersama-sama. Feng Wuchen mengerutkan kening. Sayangnya, Feng Wuchen masih meremehkan kekuatan Raja Iblis. Kami tidak memiliki peluang untuk menang. Ciyuan menggelengkan kepalanya ngeri. Matanya dipenuhi keputus asaan. Master Sekte Tianxing, Zhang Wu Hun, dan yang lainnya juga sama. Menghadapi musuh yang begitu menakutkan, tidak peduli berapa banyak ahli yang mereka miliki, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Mereka hanya bisa mengaku kalah. Raja Iblis telah turun. Dia adalah eksistensi tertinggi yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Seiring berjalannya waktu, para ahli rilem transformasi peringkat 1 terluka parah. Cedera mereka telah menyebabkan mereka kehilangan kemampuan bertarung. Hanya Long Tianzan, Yanlong, dan Wild Leopard yang masih bertahan. Dari darah di sudut mulut mereka terlihat mereka juga terluka. Sepertinya kalian semua telah mencapai batas kemampuan kalian. Aura kalian sudah sedikit melemah. Di tengah pertarungan yang intens, Raja Iblis tertawa jahat. Boom-boom-boom. Engah kepulan-kepulan. Saat dia berbicara, Raja Iblis tiba-tiba melancarkan serangan. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat serangan Raja Iblis dengan jelas. Yang mereka lihat hanyalah Long Tianzan dan dua lainnya muntah darah. Tubuh mereka berubah menjadi garis hitam dan terbang keluar. Pemimpin klan. Yang mulia panjang, yang mulia Yanlong. Macan tutul liar. Semua orang berteriak ngeri. Tiga orang terkuat pada akhirnya dikalahkan. Semua harapan telah padam. Dari awal hingga akhir pertempuran, kurang dari sepuluh menit telah berlalu. Para ahli top dari berbagai faksi, dipimpin oleh Long Tianzan, semuanya terluka parah oleh Raja Iblis saja. Raja Iblis telah mengalahkan para ahli top benua hanya dengan kekuatannya. 1020. Ruang klan naga sunyi senyap. Udara dipenuhi keputus asaan. Macan tutul liar alam transformasi ketiga terluka parah. Long Tianzan dan Yanlong terluka parah. Semua ahli tertinggi terluka parah. Tidak ada yang bisa melawan Raja Iblis. Sepertinya aku meremehkan kekuatan Raja Iblis. Aku tidak percaya macan tutul liar dan para ahli lainnya semuanya dikalahkan. Raja Iblis bahkan tidak menggunakan kekuatan aslinya. Di tempat misterius di ruang klan naga, pria misterius berbaju hitam juga terkejut. Alam setengah dewa sejati hanya berjarak setengah langkah dari alam dewa sejati. Sungguh menakutkan. Untungnya, saya punya kartu truf. Sudut mulut pria berpakaian hitam itu sedikit melengkung. Melihat telapak tangannya, pria berbaju hitam berpikir, tidak akan lama lagi saya bisa melangkah ke alam transformasi pertama. Namun, tidak perlu terburu-buru. Tergesa-gesa membuat sia-sia. Pria berbaju hitam ini tidak lain adalah pria berbaju hitam yang membantu Raja Iblis membuka segelnya. Untuk mencapai hal-hal besar, seseorang harus kejam. Oleh karena itu, Raja Iblis memiliki status dan kekuatan saat ini. Seorang lelaki tua misterius berjubah hitam muncul di samping lelaki berbaju hitam itu. Dibandingkan dengan Raja Iblis, siapa yang lebih kuat? Pria berbaju hitam itu memandang pria tua misterius itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Raja Iblis adalah jenius paling menakutkan di klan Iblis selama ribuan tahun. Dibandingkan dia, aku lebih rendah. Jawab lelaki tua misterius itu. Namun, dia tidak menyebutkan siapa yang lebih kuat. Pergilah, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kembalilah dan berkultivasi. Besiaplah untuk menerobos ke alam transformasi pertama. Jangan lupakan perjanjian kita. Orang tua misterius itu tersenyum. Sebelum dia selesai berbicara, dia sudah menghilang. Jenius yang paling menakutkan dalam ribuan tahun terakhir. Pria berbaju hitam itu bergumam dalam hatinya. Lalu, dia menghilang juga. Pada saat ini, ruang klan naga masih sunyi senyap. Semua orang menatap dengan ngeri dan putus asa pada Raja Iblis yang berkuasa di dunia. Siapa lagi yang bisa melawan Raja Iblis ini? Saya sedang menikmati kegembiraan saat ini. Raja Iblis memandang semua orang dengan dingin dan bertanya dengan senyuman jahat. Orang ini monster, Liu Qingyang berkata dengan ketakutan. Dia adalah monster sejak awal. Feng Wuchen berkata, Raja Iblis memiliki tubuh yang abadi. Kekuatan ciptaan dapat memberinya pasokan kekuatan yang tiada habisnya. Ingin menghancurkannya sama sulitnya dengan naik ke surga. Jika bukan karena fakta bahwa Raja Iblis memiliki tubuh abadi, Long Tianzan dan yang lainnya tidak akan menyegel Raja Iblis begitu saja. Mereka akan memusnahkannya sepenuhnya. Aku dengar kamu berniat memanfaatkan fakta bahwa Raja Iblis ini belum membuka segelnya untuk bergandengan tangan dan memusnahkan ras Iblis. Ini memang ide yang bagus, Raja Iblis berbicara lagi, ekspresinya dingin dan sombong. Tetapi meskipun kamu melakukannya, terus kenapa? Raja Iblis ini cepat atau lambat akan membuka segelnya. Dengan kekuatan Raja Iblis ini, memusnahkan kalian semua semudah membalikkan tanganku. Jika waktunya tiba, kalian semua akan tetap mati, kata Raja Iblis dengan dingin. Long Tianzan dan yang lainnya tidak menjawab. Tatapan Raja Iblis akhirnya beralih ke Feng Wuchen. Feng Wuchen, kamu sangat istimewa. Harus kuakui, Raja Iblis ini menyukaimu. Raja Iblis tersenyum jahat. Sosoknya perlahan melayang ke bawah, dan saat kakinya menyentuh tanah, gelombang kejut energi keluar, kekuatannya menakutkan. Tuan, apa yang bisa kami lakukan? Ciyuan bertanya dengan sungguh-sungguh. Sekarang tidak ada jalan keluar, mereka hanya bisa menghadapinya dengan berani. Kakak Feng, monster ini masih mengingatmu. Macan tutul liar dan yang lainnya telah dikalahkan. Apa yang harus kita lakukan? Melihat tatapan menakutkan Raja Iblis menyapu, Liu Qing yang sangat ketakutan, dan kakinya menjadi lunak. Feng Wuchen tidak berbicara, ekspresinya sangat tenang. Melihat Raja Iblis yang turun, tidak ada sedikitpun rasa takut atau panik di matanya. Sosok Longken bersinar, dan dia berdiri di depan Feng Wuchen. Tuan, cepat pergi, kami akan bertarung sampai mati untuk menghentikan Raja Iblis. Longken mengirimkan pesan, seolah dia siap mati dalam pertempuran. Mundur, kata Feng Wuchen lemah. Kekuatan Raja Iblis sangat mengerikan. Feng Wuchen tahu bahwa kemanapun dia melarikan diri, dia tidak akan bisa lepas dari genggaman Raja Iblis. Tidak peduli berapa banyak orang yang menyerang, mereka tidak akan mampu menghentikan Raja Iblis. Alam setengah dewa sejati sangat menakutkan. Orang bijak tunduk pada keadaan. Saya, Raja Iblis, menghargai bakat. Feng Wuchen, jika Anda bersedia tunduk kepada saya, saya, Raja Iblis, akan segera menjadikan Anda jenderal besar Raja Iblis. Anda akan menjadi bertanggung jawab atas ratusan ribu pasukan Raja Iblis. Anda akan menjadi yang kedua setelah saya dan di atas ribuan. Raja Iblis memberi syarat lain. Dapat dikatakan bahwa dia sangat menghargai Feng Wuchen. Semua orang yang hadir dikejutkan dengan kondisi yang menggiurkan tersebut. Kamu tidak layak. Feng Wuchen menolak dengan tegas tanpa ragu-ragu. Karena itu, Long Tianzan dan yang lainnya tidak bisa menahan nafas lega. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Raja Iblis sedikit mengernyit, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Apakah kamu benar-benar tidak bersedia? Raja Iblis bertanya dengan dingin, dengan sedikit niat membunuh yang dingin dalam kata-katanya. Jika kamu bersedia tunduk padaku, aku jamin kamu hanya akan disegel lagi. Feng Wuchen tidak hanya tidak takut, dia juga sangat arogan. Feng Wuchen, aku, Raja Iblis, mengira kamu lelah hidup. Wajah Raja Iblis berubah muram. Dia tidak menyangka Feng Wuchen menjadi begitu sombong. Bocah nakal, apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Kera Iblis bermata tiga yang terluka parah tiba-tiba mengutuk. Apakah bocah ini gila? Alam Bai Li Tian tercengang. Long Tianzan dan yang lainnya juga tercengang. Saat ini, Feng Wuchen masih berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Kita harus tahu bahwa tidak ada orang yang bisa menghadapi Raja Iblis sekarang. Membuat marah Raja Iblis berarti kematian. Kakak Feng, apakah kamu serius? Liu Qing yang sangat ketakutan hingga dia jatuh ke tanah. Karena ini jalan buntu, tidak apa-apa untuk menjadi sedikit sombong. Aku tidak ingin disiksa karena aku tidak mau menyerah. Daripada itu, lebih baik aku membuatnya marah dan membiarkan dia membunuhku. Feng Wuchen mengangkat bahu, seolah dia telah melihat hidup dan mati. Di alam setengah dewa sejati, Feng Wuchen tidak bisa mengalahkan Raja Iblis. Entah aku keturunan ras dewa atau bukan, mungkin hari ini aku bisa membuktikannya. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Meskipun Feng Wuchen setengah yakin dengan bukti ras naga, Feng Wuchen masih belum bisa merasakan kekuatan ras dewa. Kultifasinya telah mencapai tingkat ke-6 dari alam transformasi dewa. Jika Feng Wuchen benar-benar keturunan ras dewa, dia seharusnya sudah memperoleh kekuatan ras dewa. Segel dewa naga jahat dipindahkan ke tubuhku. Pasti ada yang melakukannya dalam kegelapan. Feng Wuchen yakin. Karena kamu tidak mau menyerah, Raja Iblis ini hanya bisa menghancurkanmu sepenuhnya dan mengubahmu menjadi abu. Raja Iblis berkata dengan dingin, saat niat membunuh yang mengerikan menyebar. Ayah, Feng Wuchen memiliki kekuatan kuno di tubuhnya. Sebelum membunuhnya, ambil kembali kekuatan kunonya. Saat ini, suara motian tiba-tiba terdengar. Kekuatan kuno, Raja Iblis ini hampir lupa. Raja Iblis tersenyum jahat dan berjalan menuju Feng Wuchen. Dengan setiap langkah yang diambil Raja Iblis, akan ada fluktuasi energi di bawah kakinya. Hentikan dia, naga api berteriak dengan marah. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan luka di tubuhnya, berlari ke depan dengan gila-gilaan. Yan Hun, Yan Huo, Long Ken dan yang lainnya semuanya mengambil tindakan. Terima kasih telah menonton!